Kesaksian guru sebut Dante tak bisa berenang pengakuan Tamarathia Semara beda, suka kolam dalam. Guru di sekolah mendiang Dante mengungkap kesaksian soal siswanya. Apa yang diucapkan si guru soal Dante kontras dengan pernyataan ibu anak satu itu Tamarathia Suara. Justru ucapan si guru sama dengan pengakuan agar di mas, mantan suami Tamarathia Semara yang juga ayah Dante. Lata siapa yang benar? Diketahui Dante tewas setelah ditenggelamkan di kolam perenang Palem Durian Sawit, Jakarta Tibur pada 27 Januari 2024. Pelakunya adalah Yuda Arvandi kekasih Tamarathia. Kasus ini pun diselidiki polisi dan Yuda resmi menjadi tersangka. Baru-baru ini guru sekolah anak Tamarathia buka suara apakah Dante bisa berenang atau tidak. Mereka mengatakan kalau Dante termasuk anak yang belum bisa berenang. Apalagi selama bulan Januari 2024 Dante selalu absen jika ada kegiatan berenang. Sebelumnya Tamarathia mengatakan kalau Dante sudah bisa berenang. Bahkan Tamarathia mengaku kalau Dante tidak mau berenang di kolam dangkal. Apalagi ia juga mengungkap kalau Dante sudah berlatih berenang sejak usia 6 bulan. Kebultuan Dante lagi suka berenang di kolam dalam. Dia tidak mau di kolam CT, kata Tamarathia Semara. Tamarathia juga berdegaskan kalau belakangan ini Dante memang sedang senang berenang. Hal berbeda justru diungkap oleh Anggar Dimas. Ia mengatakan anak semata wayangnya itu belum bisa berenang. Bahkan berdasarkan curhatan Dante pada Anggar, sang anak tidak mau berenang lagi. Anggar juga mengatakan kalau Dante tidak suka berenang. Pernyataan Anggar itu ternyata sama dengan keterangan guru di sekolah Dante, Wani Seregar dan Miss Emma. Wani menjelaskan bahwa kategori anak sudah bisa berenang itu yakni apabila mereka sudah nyaman berenang tanpa panduan orang dewasa. Ia pun menjelaskan kalau Dante berada di kategori belum bisa berenang. Guru kelas Dante, Miss Emma bahkan mengatakan kalau belakangan ini Dante sering absen kegiatan berenang. Miss Emma juga sependapat bahwa Dante belum berani untuk turun sendiri ke dalam kolam berenang. Dante emang hati-hati kalau masuk ke dalam kolam berenang. Dia itu selalu didamping oleh kita dan kalau masuk kolam didamping oleh coach pungkasnya. Sementara itu perlakuan Yuda pada pacarnya Taparates Mara dicurigai. Sahabat mengungkap Taparak pernah menerima perlakuan tak mengenai kanser pacarnya dengan Yuda Arvandi. Tidakkan kecik Arvandi pada Dante menimbulkan kecurigaan. Maksudnya desa tersus bahwa Arvandi kerap kali berlaku kasar pada pacar yang juga merupakan ibu Dante Taparates Mara. Terima kasih. selamat menikmati